Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Sebelum mengawali kuliah hari ini Teman-teman silahkan berdoa Berdoa di persilahkan Berdoa selesai Teman-teman untuk menyaksikan video ini Jika dirasa terlalu lamban videonya Bisa teman-teman tercepat speednya Karena ini kan tayang di Youtube 1,5 atau 1,75 Sehingga lebih cepat untuk didengar Teman-teman minggu ini kita akan Bisa mengenai analisis vegetasi Guna pengendalian gulma Jadi kita dalam pengendalian gulma Kita dituntut untuk lebih dahulu Melakukan analisis vegetasi terhadap gulma yang tumbuh Untuk mengenali gulma, karakter gulma yang tumbuh di area tersebut Sehingga pengendalian yang digunakan tepat Tujuan dari analisis vegetasi adalah Untuk mengamati komunitas gulma yang ada di sana Yang mana yang lumina Jadi disitu ada gulma apa saja sih Kemudian mungkin teman-teman bisa sambil berpikir Membayangkan sedang berdiri di satu hamparan Yang kemudian disitu tumbuh gulma Disitu apa saja sih yang tumbuh gulmanya Kemudian yang dominan yang mana Mana yang nomor dua dominan dan seterusnya Setelah itu Tipenya apa dan seterusnya Sehingga tujuan akhirnya adalah Kita bisa menentukan tindakan pengendalian yang tepat Untuk mengatasi gulma yang ada di hadapan kita Nah bagaimana caranya Sebenarnya ini bukan sesuatu yang cukup asing bagi kita Saya kira teman-teman yang pernah berurusan dengan gulma Untuk pernah mengatasi gulma Pasti teman-teman sudah pernah melakukan analisis vegetasi ini Cuma tidak sadar saja Kalau itu sebetulnya adalah kegiatan analisis vegetasi Ada dua data yang akan kita peroleh dari analisis vegetasi Data pertama disebut data kualitatif Data kualitatif ini yang tidak bersifat angka Nanti akan ada data kuantitatif Yang bersifatnya angka Jadi kalau teman-teman menghitung Oh ada sekian puluh gulma jenis A Itu berarti nanti masuk ke data kualitatif Lalu apa yang disebut data kualitatif Data kualitatif itu Terdiri dari beberapa Misalnya gulmanya itu Tipe gulma semusim atau tahunan Nah seperti itu Kemudian sociability Pengelompokan gulma dan Kita lihat coba Nah ada gulma itu Yang tipe hidupnya Semusim Semusim itu biasanya dia kurang dari setahun Tapi pada intinya semusim itu adalah Tipe gulma yang sekali dia berreproduksi Sekali dia berbunga dan menghasilkan gula Kemudian gulmanya mati Nah ada yang tipe perennial Bisa jadi Ini gulmanya cukup lama hidup di sana Saya jadi tidak Tapi pada intinya Gulma tahunan itu Setelah dia tumbuh Berbunga Berbuah Berbiji Bijinya dia lepas Gulma itu tadi masih bisa tumbuh lagi Semakin besar Nanti akan berbunga Berbuah Berbiji lagi Dan seterusnya berulang kali Sehingga satu tanaman Akan punya Sempatan untuk menghasilkan Biji beberapa kali Kalau yang semusim Hanya satu Nah ini tentu kan ada Perbedaan dalam pengendaliannya Yang satu bisa berkali-kali Menghasilkan biji yang satu Nah ini salah satu jenis Kata kualitatif Jadi gulmanya gulma tipe Sosiality itu kaitannya dengan Hubungan antara gulma itu Dengan gulma lainnya Antara gulma itu Dengan tanaman yang ada di sana Ya Kenapa ini penting Karena beberapa gulma Ada yang punya sifat Alelopat Atau punya Kandungan Pitotoksin Exodet akarnya Menghasilkan penyakitnya Yang beracun Bagi Alaman sekitarnya Sehingga ada itu Hubungan Antara jenis Gulma sakit Dan jenis lain Hubungan bentuk lain Misalnya Gulma-gulma yang berdaun besar Itu akan menutupi Menanggi gulma-gulma Yang berdaun Kecil Gulma-gulma yang lebih tinggi Akan menanggi gulma-gulma Dan seterusnya Certification itu Pengelolaan pengelompokan Ada yang dikelompokan Berdasarkan tinggi Ya Ada gulma-gulma yang Tingginya 1-20 cm Ada yang lebih tinggi Dan seterusnya Ini kaitannya dengan Tentu pengendalian Satu Kalau teman-teman Berhadapan dengan gulma Yang tinggi-tinggi Yang punya potensi Terus tumbuh tinggi Maka segera mungkin Harus dilakukan pengendalian Kalau dia sudah cukup tinggi Di tinggi tertentu Kita nggak bisa Cabut Nggak mungkin kita cabut Karena sudah terlalu Tinggi Bahkan itu mungkin Senderung tidak aman Untuk Untuk dilalui Gulma-gulma yang pendek Kita masih punya Kesempatan Untuk pengendalian Secara mekanik Karena tingginya Kan pendek-pendek Kemudian Periodicity Ini tentang Masa pertumbuhan Ada gulma Yang Dalam waktu singkat Setelah dia tumbuh Bahkan dia masih pendek-pendek Sudah menghasilkan bunga Berarti dia punya Periode Dari mulut Berkecambah Rekitatif Gineratif Dan berbunga Itu sangat pendek sekali Gulma-gulma seperti ini Sangat berbahaya Karena dia dengan Sangat cepat Bisa menghasilkan Biji baru Dipincarkan Dan sehingga Semakin banyak Gulma yang pendek Nah itu ada dikualitatif Jadi kalau teman-teman Sudah berniat Untuk bermaksud Untuk melakukan pengendalian Teman-teman tahu Bahwa harus mengenali Dulu-gulmanya Silahkan lakukan Pengenalan tadi Secara kualitatif Nah Yang berikutnya adalah Yang kuantitatif Jadi kita menghitung Jumlah ukuran Berat sering Berat basah Atau berat segar Area yang ter-cover Gulma itu Berapa persen Misalnya Seluruh area ter-cover Nah ini yang dilihat Ada density Kerapatan Dominansi Mana yang menjadi Gulma yang lebih Dominansi Seberapa sering Gulma jenis itu Kita temukan Di setiap Kita pengambilan Sampai Nah Bagaimana caranya Cara pengamatannya Cara pengamatannya Nah baik Untuk Memperoleh data kualitatif Atau memperoleh data Kualitatif Kita harus melakukan Pengamatan Kelapangan Pengamatan di lapangan itu Bisa dilakukan Setidaknya Melalui Empat cara ini Cara yang mana Yang terbaik Menurut saya Teman-teman bisa jawab Pertanyaan ini Di Kolom Menjawab pertanyaan Yang saya sediakan Teman-teman bisa buka Kolom Menjawab pertanyaan Yang ada Di sepada Atau ada di Bagian Youtube ini Silahkan dijawab Untuk pertanyaan Yang nomor satu Pertanyaannya adalah Dari beberapa Tipe Analisis Vegetasi ini Kira-kira Tipe mana nih Yang paling Direkomendasi Kalau saya punya area Yang cukup luas Yang Berbukit-bukit Begitu ya Kira-kira Tidak datar ya Tidak datar Berbukit-bukit Ada Beberapa Aliran sungai Di dalamnya Dan sebagainya Kira-kira Analisis Vegetasi mana ya Yang bersesai Nah Silahkan dijawab Di kolom Menjawab pertanyaan Yang ada di Deskripsi Youtube ini Atau di Seperti Teman-teman Ada empat Cara pengambilan Yang pertama Estimasi Mungkin ini yang sering Teman-teman Terlakukan Dengan cara Melihat saja Jadi dilihat Kemudian Dikira-kira Oh ini Sepertinya banyak Bulma jenis Daunan Disini Gulmanya pendek-pendek Disini Gulmanya berbunga Dalam waktu yang cukup panjang Dan sebagainya Dilihat langsung Ini biasanya Akan akurat Jika yang melakukannya Adalah Orang yang berpengalaman Di bidang itu Masalahnya Apakah Selalu ada orang Yang berpengalaman Seperti itu Nah Kalau kita Kalau kita Tidak punya cukup Pengalaman Dan melakukan Metode Estimasi Akan memungkinkan Untuk mendapatkan Error Yang penting Karena itu Kita bisa Lakukan pendekatan Kuadratik Line Atau Point Yang nomor 2 3 dan 4 Ini Contohnya seperti ini Yang nomor 2 Tadi Kuadratik Itu Kita bisa Secara acak Melemparkan Atau Meletakkan Bangun Berbentuk Persegi Begitu Bisa 1x1 meter Bisa 1x2 meter Kita letakkan Di satu tempat Nah Kemudian Area yang ada Di dalam kotak Itu yang Jadi disitu Yang kita Benar-benar Amati Dengan sesama Mulai dari Jenis Kulmanya Jumlahnya Dan seterusnya Kita bisa Lakukan Dengan Secara Seperti Bisa Juga Kita Menggunakan Line Atau Garis 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 Ini Bayangannya Gini Teman-teman Teman-teman Memiliki Tali Ukuran 10 meter Nah Nanti Setiap 1 meter Teman-teman Beri disitu Timpul Atau Tanda Berupa Cat Atau Teman-teman Ikat Pita Setiap 1 meter Sehingga Teman-teman Punya Kurang lebih 10 titik Nah Bentangan Nopal Itu Dari Satu ujung Ke ujung Lainnya Secara Lurus Nah Yang jadi Sample Adalah Gulma Yang Menyentuh Titik-titik Yang kita Miliki Tadi Jadi Gulma Yang tidak Menyentuh Itu Tidak Kita Amati Dari Dari Situ Kita Kemudian Menghitung Ada Berapa Gulma Yang Tumbuh Dari 10 titik Kita Ada Yang Tidak Menyentuh Gulma Berarti Covernya Paling Tidak Misalnya Seperti Gambar Ini Gambar Yang Tengah Itu Kan Titik Nomor Tiga Titik Nomor Lima Itu Kan Tidak Menyentuh Gulma Artinya Hanya Ada 8 Per 10 Area Yang Tertutup Gulma Kita Bisa Seperti Itu Dan Seterusnya Area Jadi Bisa Panjang Yang Tercover Karena Bentang Tali Yang Dibentangkan Bisa Sangat Panjang Dari Utara Selatan Dan Seterusnya Nah Metode Ketiga Bisa Menggunakan Poin Satu titik Ini Mirip Seperti Line Cuma Dia Tidak Menggunakan Benar Dia Menggunakan Jarum Yang Dari Besi Besar Begitu Yang Kemudian Punya Jarak Antara Satu Dengan Jarum Lainnya Kemudian Jarum Itu Kemudian Ditusukkan Kedalam Tanah Nah Gulma Apa Yang Mengenai Tusukan Itu Yang Kemudian Diamati Kurang Lebih Sama Seperti Line Nah Dari Empat Tipe Ini Tadi Sekali Lagi Teman Teman Punya Pertanyaan Nomor Satu Tipe Analisis Vegetasi Yang Mana Yang Memungkinkan Untuk Kita Gunakan Pada Area Yang Cukup Luas Berbukit Bukit Tidak 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 Datar Dan Ada Aliran 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 Setelah Kita Memperoleh Bagaimana Analisis Vegetasi Yang Ada Di Sana Kemudian Kita Gunakan Keputusan Itu Untuk Melakukan Cendakan Pendalian Baik Yang Percentive Atau Pencegahan Ataupun Pengendalian Masuk Eradikasi Nah Untuk Lebih Lengkap Kita Akan Buka Materi Yang Mengenai Pengendalian Nah Ada Berapa Tipe Pengendalian The Mechanical Control Technical Culture Control Mechanical Control Sorry Ini Yang Tengah Yang Tengah Di Del Ini Tidak Ini Sama Seperti Yang Di Atas Nah Jadi Ada Mechanical Control Ada Culture Ada Biological Control Ada Chemical Dari Ini Mana Biasanya Teman Teman Sering Gunakan Kalau Saya Boleh Tebak Yang Paling Sering Digunakan Itu Mechanical Control Kalau Teman Mencabut Gulma Itu Masuk Dalam Kategori Mechanical Control Atau Teman Menggunakan Sabit Slacing Itu Masuk Dalam Mechanical Control Dan Nomor Dua Yang Sering Digunakan Adalah Chemical Control Penggunaan Herbicida Dan Kita Lihat Satu Satu Nah Ini Mechanical Control Mechanical Control Itu Merusak Menghilangkan Gulma Menghentikan Sikus Gulma Secara Mekanis Menggunakan Peralatan Contohnya Ada Pembajak Ya Ini Sangat Umum Dilakukan Sebelum Tanam Harapannya Gulma Gulma Itu Sikus Hidupnya Terganggu Kenapa Karena Dia Dibalik Dan Terbenam Masalah Masalahnya Yang Yang Jadi Tantangan Dari Cara Ini Adalah Cara Ini Tergolong Mahal Kemudian Bahayanya Ada Erosi Dan Juga Akan Sulit Jika Menemukan Tanah Yang Terlalu Keras Cara Kedua Widing Atau Dicabutin Ini Memungkinkan Sebenarnya Untuk Dilakukan Pada Area-area Yang Kecil-kecil Area Yang Sempit Area Terlalu Besar Mungkin Penggunaan Alat Itu Jauh Lebih Baik Ketiga Slashing Itu Memotong Nah Teman-teman Perlu Tahu Bahwa Kalau Pembajakan Itu Gulmanya Tetap Dalam Tanah Cuma Dibalik Kalau Dicabut Gulmanya Itu Dihilangkan Dari Tanah Seakar-akarnya Sehingga Kalau Dia berkembang Secara Vegetatif Terhenti Kenapa Karena Akarnya Ikut Cabut Kalau Slashing Itu Hanya Memotong Bagian Pangkal Batang Kebawah Termasuk Akar Itu Tetap Tertinggal Di Tanah Hanya Bagian Atas Yang Kemudian Hilang Nah Oleh Karena Itu Beda Dari Tiga Ini Adalah Beda Pada Bagian Apa Yang Dihilangkan Kalau Slashing Itu Hanya Setengah Bagian Ke Atas Yang Dihilangkan Yang Dibakar Terus Terus Kalau Weeding Itu Cenderung Perakarnya Dihilangkan Kalau Pembacakan Itu Tidak Ada Yang Dihilangkan Dari Tanah Yang Dibakar Kira-kira Mana Yang Kemudian Nanti Paling Baik Tentu Itu Tergantung Pada Kebutuhan Kita Tidak Semua Gulma Berhasil Dicabut Dikabut Yang Punya Perakaran Cukup Besar Perakaran Cukup Kuat Tangan Kita Nggak Akan Kuat Dikabut Sampai Mungkin Penggunaan Baca Itu Bisa Diterimbangkan Karena Tau Dekat Nggak Bisa Dilakukan Itu Dengan Bersih Kalau Areanya Kecil Sudah Dibabat Saja Dengan Benda Tajam Tidak Hanya Yang Manual Kita Tau Ada Mesin Potong Yang Mesin Alat Potong Nah Ini Digaruk Tanahnya Jadi Untuk Gulma-gulma Yang Masih Kecil Yang Baru Bercambah Itu Agar Kemudian Berhenti Siklus Pertumbuhannya Terganggu Terganggu Kemudian Mulsak Penggunaan Mulsak Ini Kalau Teman-teman Serang Lihat Plastik Itu Digunakan Untuk Mencegah Biji Yang Terbang Dan Mendarat Karena Bendarat Di atas Plastik Tidak Bisa Tumbuh Berkecambah Atau Biji-biji Yang Sidah Dalam Tanah Itu Tidak Naik Ke Atas Karena Tidak Mendapatkan Cahaya Matahari Dan Cukup Plastik Nah Mulsak Itu Tidak Hanya Plastik Tapi Juga Ada Mulsak Mulsak Yang Organik Atau Mulsak Alam Seperti Sersah Daun Seperti Sersah Potongan Kayu Dan Kemudian Burning Atau Pembakaran Ini Perlu Tidak Semua Tempat Itu Mengizinkan Proses Pembakaran Jadi Teman-teman Harus Cukup Berhati-hati Apakah Dengan Membakar Menghasilkan Asap Itu Mengganggu Atau Tidak Jika Itu Mengganggu Asapnya Maka Tidak Dibakar Kedua Tidak Hanya Asap Keberadaan Titik Api Itu Di Beberapa Area Juga Dilarang Soalnya Di Hutan Dan Seterusnya Maka Jangan Pernah Membakar Di Area Yang Perhatikan Apakah Ada Larangan Itu Di Area Teman-teman Kemudian Teknis Budidaya Budidaya Yang Bisa Kita Teralkan Pada Tanaman Budidaya Kita Sehingga Harapannya Bisa Mencegah Menghambat Pertumbuhan Bulma Rotasi Tanaman Perubahan Tanaman Utama Itu Juga Mempengaruhi Gulma Gulma Yang Tumbuh Di Sekitarnya Sistem Pertanaman Mau Dari Monokultur Berubah Dari Polikultur Itu Juga Mempengaruhi Karena Keragaman Yang Ada Di Ekosistem Berarti Semakin Kompleks Interaksi Yang Ada Di Ekosistem Itu Akan Mempengaruhi Seluruh Anggota Ekosistem Termasuk Serangganya Termasuk Salaminya Termasuk Mikroorganismenya Dan Kesempatan Tanaman Ditaya Ini Maksudnya Jarak Tanam Tentu Semakin Jauh Jarak Tanam Akan Ada Area Yang Mendapatkan Sinar Matahari Secara Langsung Sehingga Biji Atau Gulma Yang Sudah Ada Di Sana Punya Kesempatan Tertumbuh Tapi Jika Jarak Tanam Yang Dekat Sehingga Area Tanah Yang Terpapar Matahari Langsung Sedikit Maka Pertumbuhan Gulma Kita Tetap Sampai Kalau Gitu Kita Rapetin Nen Gak Bisa Gitu Karena Tanaman Budidaya Juga Butuh Jarak Untuk Dia Tumbuh Tanpa Saring Berkiris Termasuk Musa Ini Juga Selain Disebut Mechanical Sorry Selain Disebut Sebagai Mechanical Control Juga Sebagai Teknik Budidaya Ini Bukan Mechanical Control Tapi Budidaya Teman-teman Penutup Tanah Itu Tidak Selalu Musa Alami Organik Maupun Plastik Ada Juga Penutup Tanah Menggunakan Tanaman Atau Legum Cover Crop Ini Contohnya Di Pergubunan Savit Yang Masih Mudah Yang Belum Menghasilkan Itu Tanahnya Dibiarkan Ditumbuhi Legum Dan Kemudian Berfungsi Untuk Menutupi Tanah Menghindari Transpirasi Atau Penguapan Air Tanah Mengurangi Terjadinya Erosi Termasuk Mencegah Tumbuhnya Gulma-gulma Yang Lebih Mungkin Jadi Disengaja Ditumbuhkan Lego Cover Cross Nah Cara Berikutnya Setelah Tadi Kita Tahu Mechanical Kemudian Teknik Budidaya Berikutnya Adalah Biological Control Ada Nggak Yang Musuh Alami Atau Manus Hidup Lain Yang Punya Sifat Mampu Mengendalikan Gulma-gulma Di Sepitir Kita Punya Kemampuan Adaptasi Yang Tinggi Menyebar Dengan Baik Dan Sepertusnya Ada Beberapa Contoh Ada Monofax Dan Polifax Kalau Monofax Itu Cukup Spesifik Kalau Polifax Itu Inah Lebih Dari Satu Nah Cara Pengendalian Berikutnya Yang Juga Sering Digunakan Adalah Termical Control Atau Penggunaan Herbisida Spesida Yang Dikhususkan Untuk Gulma Disebut Dengan Herbisida Penggunaan Herbisida Ini Cukup Cepat Dalam Arti Praktis Praktis Kalau cepat Tidak Selalu Benarnya Beberapa Herbisida Ada yang Masa kerjanya Itu Butuh Waktu Sampai 7 hari Tapi Setelah Itu Pengendalian Benar Benar Terjadi Betul 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 Kering Tapi Butuh Proses Ada Yang Cepat Pagi Digunakan Surah Sudah Kering Have Selectivity Tentu Kenapa Karena Gulma Itu Tanaman Dan Tanaman Budidai Itu Sama Sama Tumbuhan Segala Sesuatu Yang Beracun Bagi Tumbuhan Gulma Tumbuhan Yang Menjadi Gulma Itu Bisa Jadi Beracun Bagi Tanaman Budidai Sehingga Harus Selective Oke Lebih Jauh Kita Kembali Di Dalam Ini Beberapa Perugian Atau Kekurangan Dari Penggunaan Gulma Adalah Disebutkan Disini Contoh Efek Keringkungan Itu Perlu Diprotikan Kemudian Tergitunya Resistensi Gulma Menarik Sebenarnya Untuk Membahas Gimana Kita Gak Cukup Waktu Disini Nanti Di Matukul Ilmu Gulma Kita Belajar Bagaimana Gulma Menjadi Resisten Untuk Diaplikasikan Dan Butuh Tenaga Yang Terlatih Sebenarnya Sebenarnya Ini Ini Harus Dikerjakan Dikerjakan Orang Profesional Orang Terlatih Kenapa Karena Dengan Terlatih Bahan Cimia Yang Dikaparkan Ke Alam Itu Bisa Lebih Efisien Dengan Itu Efisien Bahan Aktif Itu Bisa Dikenakan Lebih Sedikit Kedua Menghindari Terugian Pada Manusia Yang Aplikasikan Kalau Dia Tidak Terlatih Kemudian Dia Terpapar Itu Kan Berdaya Ketiga Ini Menyangkut Tanaman Budidaya Juga Kalau Menggunakan Yang Tidak Tepat Nanti Tanaman Budidayanya Bisa Terjadi Pelusatan Nah Ada Beberapa Tipe Fungsi Herbisida Berdasarkan Cara Kerjanya Ada Herbisida Kontakt Cenderung Cepat Sekali Hasilnya Nampak Ada Orang Bila Herbisida Ini Saja Hasilnya Cepat Di Semprot Pagi Sore Sudah Kelihatan Kering Berarti Yang Dia Maksud Herbisida Kontakt Jadi Dia Benar Benar Cepat Tapi Dia Membunuh Gulma Yang Secara Kontakt Terpapar Secara Langsung Kontakt Dengan Herbisidanya Berarti Yang Ada Dalam Tanah Yang Tertutup Yang Tertutup Sehingga Tidak Kena Semprot Padahal Di Atas Terum Tanah Itu Tidak Akan Mati Jadi Betul Betul Hanya Membunuh Bagian Tanaman Yang Secara Langsung Kontakt Dengan Herbisida Tapi Efeknya Cepat Karena Itu Kalau Menggunakan Ini Pastikan Penyemprotannya Itu Men-cover Seluruh Gulma Yang Ada Di Sana Jangan Terlalu Jangan Ada Yang Mis Kalau Jelas Gulmanya Sudah Tumpuk Tumpuk Begitu Ya Kita Hanya Bisa Menyemprot Bagian Atas Bagian Bawah Pasti Lolos Maka Sepertinya Herbisida Kontak Bukan Solusinya Nah Karena Dia Tidak Membunuh Secara Keseluruhan Gulma Gulmanya Masih Ada Yang Lolos Begitu Maka Walaupun Dia Secara Cepat Mengeringkan Gulma Yang Ada Di Itu Tidak Lama Nanti Gulma Gulma Akan Kembali Kenapa Ya Karena Beberapa Memang Tidak Mati Yang Tidak Kena Nah Kemudian ada Dari daya bunuhnya Dari daya bunuhnya Itu ada Herbisida Selektif Dan Herbisida Non-selektif Jadi Namanya Teman-teman Tahu Bahwa Herbisida Selektif Itu Hanya Membunuh Beberapa Jenis Gulma Saja Jadi Gulma-gulma Yang Tidak Dalam Targetnya Tidak Akan Terpengaruh Kalau Non-selektif Itu Hampir Semua Jenis Gulma Bisa Selalu Lebih Baik Yang mana Selalu Lebih Baik Yang Selektif Karena Saya Membatirkan Yang Tidak Selektif Ini Bisa Mempengaruhi Tanaman Tanaman Bidaya Setelah Tanaman Yang Tidak Mengganggu Yang Ada Di Sekitar Kita Oke Jadi Sebaiknya Menggunakan Yang Selektif Bagaimana Cara Menggunakannya Ada Yang Dilakukan Dengan Cara Semprot Di Daun Perhatikan Itu Maka Jangan Tanaman Semprot Di Batang Dia Harus Masuk Melalui Daun Ada Yang Melalui Tanah Melalui Akar Maka Njemprotnya Tujuannya Di Akar Jangan Terbalik Itulah Kenapa Harus Terlatih Karena Kalau Dia Tahu Herbisida Itu Aktif Dengan Cara Semprot Neket Daun Kemudian Dia Semprot Ke Batang Itu Membuang Bahan Belum Saya Kesini Sepertinya Terlewat Adalah Setelah Ada Herbisida Kontakt Ada Juga Seharusnya Herbisida Systemic Herbisida Itu Ada Herbisida Yang Cara Kerjanya Masuk Ke Dalam Tubuh Tanaman Secara Langsung Masuk Kemudian Beredar Di Tubuh Tanaman Dan Melakukan Gangguan Metabolisme Tubuh Tanaman Ini Membuat Fungsi Herbisida Systemic Ini Berkerja Dengan Lambat Kenapa Karena Dia harus Masuk Dulu Dia Menyebar Dulu Kemudian Baru Dia Mengganggu Baru Kemudian Tanamannya Sehingga Herbisida Systemic Itu Lambat Tapi Walaupun Lambat Seluruh Bagian Tanaman Termasuk Yang Berada Dalam Tanah Itu Akan Kering Juga Jadi Kalau Teman-teman Kemudian Mendapatkan Produk Yang Katanya Ini Lama Tapi Kering Sampai Kedalam Oke Itu Dia Sedang Cerita Tentang Episida Yang Systemic Nah Cara Aplikasi Ada yang Granular Granular Itu Butiran Butiran Disebar Ada Yang Liquid Ada Yang Blanket Treatment Blanket Treatment Itu Yang Sebelah Foto Sebelah Kiri Foto Sebelah Kiri Ini Jadi Seluruh Bagian Kena Seluruh Bagian Terkakot Ada Juga Yang Bain Treatment Bain Treatment Itu Hanya Bagian Yang Antar Baris Jadi Yang Tidak Ada Tanaman Budidaya Yang Terpapar Semprotan Herbisida Ini Lebih Yang Terbantung Terbantung Terhadap Budidaya Terhadap Budidaya Jelas Kita Hanya Perlu Melakukan Penyempatan Pada Area Yang Tidak Di Tanaman Budidaya Ada Overhead Treatment Itu Sama Sebenarnya Dengan Blanket Atas Bagian Tanaman Saja Direct Spraying Itu Penyemputan Langsung Ke Bagian Tanaman Ada Injection Itu Disuntik Batang Pohon Biasanya Untuk Kulma-kulma Yang Sar Siali Waktu Aplikasinya Ada Dua Yang Satu Sebelum Tanam Yang Kedua Yang Satu Sebelum Tanam Jadi Kalau Teman-teman Bayangkan Area Teman-teman Yang Mau Tanam Itu Teman-teman Mau Kosongkan Dulu Gulma Yang Ada Di Sana Jadi Ketika Tanam Nanti Inginya Bersih Kosong Maka Gunakan Herbicida Yang Pre-planting Jangan Beli Pre-emergence Atau Ad Emergence Atau Post-emergence Jadi Gunakan Herbicida Yang Memang Diperguntukkan Untuk Pre-planting Kemudian Ada Pre-emergence Itu Herbicida Yang Digunakan Sebelum Gulmanya Tumbuh Jadi Ada Area Sudah Bersih Dari Gulma Tanah Kosong Mau Ditanamin Tanaman Bujudaya Kita Tahu Bahwa Disitu Pastinya Dibisi Gulma Ini Kalau Saya Tanam Sekarang Biji Yang Kita Tanam Itu Kecambah Dan Tumbuh Biji Biji Gulmanya Juga Ikut Bercambah Dan Tumbuh Beren Gimana Caranya Biji Biji Ini Dia Tidak Tumbuh Kalau Disempur Herbicida Yang Biasa Misalnya Ad Emergence Atau Post-emergence Itu Hanya Bereaksi Pada Tanaman Sudah Tumbuh Tidak Ada Daun Dan Sebagainya Maka Gunakanlah Herbicida Yang Ke Emergence Jadi Herbicida Yang Digunakan Sebelum Gulmanya Tumbuh Kalau Udah Tumbuh Sudah Barusan Tumbuh Itu Baru Berkecambah Pake Ad Emergence Kalau Dia Emang Udah Banyak Jadi Tumbuh Silahkan Pake Impose Emergence Kalau Teman Biasa Menyemprot Herbicida Pada Gulma Gulma Yang Sudah Banyak Tumbuh Liar Berarti Teman Teman Sudah Menggunakan Impose Emergence Itu Tidak Digunakan Untuk Cerita Yang Pre-emergence Tadi Cerita Yang Tanah Sudah Kosong Tapi Pasti Ada Biji Biar Terhambat Kecambahan Itu Pake At Karena Dia punya Sifat Mencegah Terjadinya Kecambahan Nah Terakhir Teman Teman Kembali Ke Poin Ini Ini Menjadi Pertanyaan Nomor Dua Silahkan Dijawab Juga Di Kolom Jawaban Kolom Jawabannya Ada Di Deskripsi Youtube Atau Ada Di Sepadah Silahkan Pilih Dari Mana Link Sama Ini Pertanyaan Nomor Dua Pertanyaan Nomor Dua Adalah Kalau Kita Punya Beberapa Jenis Pengendalian Mechanical Control Ada 6 Ada Teknik Budidaya Ada 5 Macem Ada Biogal Control Ada Herbicida Herbicida Selektif Non Selektif Ada Macem Macem Pertanyaannya Jenis Mana Yang Paling Baik Untuk Gunakan Dalam Arti Mana Yang Kita Gunakan Untuk Menghasilkan Pengendalian Baling Baik Bukan Mana Yang Baik Untuk Gunakan Mana Yang Kita Gunakan Untuk Menghasilkan Pengendalian Paling Jadi Pada Akhirnya Teman Teman Kita Punya Dua Pertanyaan Pertanyaan Pertama Pertanyaan Kedua Silahkan Teman Teman Jawab Di kolom Jawaban Sekali lagi Saya Sampaikan Bahwa Kolom Jawaban Itu Nanti Akan Kita Konversi Jadi Daftar Teman Masih Punya Waktu Kurang Lebih Sekarang Baru 30 Menit Teman Menyaksikan Ini Teman Masih Punya Waktu Sekitar 70 Menit Hingga 100 Menit Dalam 70 Menit Silahkan Teman Teman Explore Buka Semua Sumber Literatur Bisa Dipikirkan Matang Matang Kira Kira Jawabannya Boleh Boleh Tidak Diskusi Dengan Temannya Boleh Yang Boleh Nyontek Jadi Kalau Anda Nyontek Kita Malu Kita Kita Tahu Jawabannya Malulah Kayaknya Selevel Kita Tidak Tapi Anda Boleh Diskusi Cari Teman Yang Menurut Anda Enak Diskusi Baik Di Kelas Yang Berbeda Yuk Diskusi Kira Jawabannya Apa Jadi Feedback Dua Arah Kira Kira Jawabannya Baik Apa Tapi Nanti Jawabannya Itu Dijawab Individu Silahkan Selamat Mengerjakan Dan Mengenapkan 100 Menit Jangan Lupa Setelah Submit Berdoa Menutup Kelas Semoga Kita Pelajari Walaupun Asli Kita Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh